Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ibadah korban di dalam surah Al-Kawasan Jadi dirikanlah Sholat yang Allah Tuhanmu Sholat apa itu? Sholat yang diwajibkan Dan juga sholat yang disunahkan Mesir yang berpendapat Ini menyatakan Wajibnya sholat A'idul Adha Jadi maksud adalah Maka dirikanlah sholat A'idul Adha Setelah kau sholat Maka berkorbanlah Bapak Ibu yang diramati Allah SWT Perintah korban Sebagai satu Pengabadian Bagaimana keteguhan hati Daripada nenek moyang kita Itu Nabi Ibrahim Al-Lagi Salam Yang ketika diperintah untuk berkorban Yang dikorbankan Bukanlah awalnya adalah Hayawan tapi adalah putra beliau Yang merupakan nenek moyang umat Islam Itu Nabi Ismail Al-Lagi Salam Tapi karena keteguhan hati Keikhlasan Daripada dua hamba Allah itu Ibrahim sebagai seorang ayah Sangat teguh hatinya Putranya pun diberitahu Ketika diperintah Untuk dikorbankan Ismail pun juga mengatakan Laksanakan berat Allah InsyaAllah aku termasuk orang-orang yang Sabah Nah Ini diabadikan dalam ibadah Namanya Uthiya Bahkan Rasulullah SAW Tidak hanya menyampaikan Perintah kepada kita Nabi pun juga Sudah melaksanakannya Dalam diwayat Anas bin Malik Dikatakan Bahwa Ia berkata Dhaha Rasulullah SAW Bikam syaini Am lahaini Akronaini Qala Waru'aytuhu Yadbaghuhuma Biyatihi Waru'aytuhu Wadi'an Qadamahu Ala sifahihima Qala Wasamma Wa kabara Rasulullah SAW Itu berkorban Dengan dua ekor Kambing kibas putih Nabi pun Nabi pun Dengan namanya Dua ekor Kambing kibas Yang ini Medus Medus putih Dumbang Yang berwarna Putih Yang telah Tumbuh Tanduknya Langsungnya Iban korban Itu korban Yang sudah ada Tanduknya Sumunewes Tukul Nabi pun Berkorban dengan Dua ekor Kambing kibasi Yang berwarna putih Dan sudah Tumbuh Yaitu Tanduknya Ada yang berpendapat Korban itu Sang palang Apediwi Sampi Naudus Memang Tekstnya Kalau orang Tekstualis Korban yang saya Adalah Dumba Atau Kambing Nabi menyembelah Kambing yang Berwarna Putih Tapi Sumpul Berpendapat Korban yang Paling Baik Tentu Yang Paling Mahal Dan Paling Banyak Manfaat Manfaat Nabi Berlus 3W Telung Suta Sampi Orang Untuk Telung Suta Peng Nabi Itu Kedatang Saya Tentu Karena Harga Sapi Naik Disebabkan Oleh PMK Penyakit Mulut Dan Kuku Tapi Yang Jelas Seng Paling Ngapik Ong Korban Timbang Seng Orang Korban Ong Korban Kambing Ong Korban Kodus Ong Korban Lembu Atau Sapi Tidak Mengapa Yang Disukai Yang Mana Baga Adalah Baik Baik Saja Kemudian Kata Anas Baru Aituhu Dan Kum Melihatnya Yad Bahu Yad Bahu Nabi Menyembelih Keduanya Dengan Menyembelih Langsung Sendiri Tidak Diaman Akan Atau Diwakilkan Pada Orang Lain Jadi Maksud Korban Kusus Nain Belih Dewi Maksud Ada Korban Kambing Belen Dewi Jadi Orang Diwakil Kusus Terus Nain Dible Dewi Seng Korban Rondo Pak Is Belih Dewi Orang Yusof Baru Di Wakil Oke Nah Kemudian Nek Sapi Nek Sapi Nek Urunan Dible Dible Pitu Seng Jegal Ngenaleni Kita Tidak hanya Berkorban Hayawan Tapi Juga Berkorban Tenaga Pikiran Dan Juga Yang Lainnya Waktu Juga Karena Seng Korban Dicol Gocok Tinggal Dagang Menyambut Gawi Jadi Itu Kurang Kalau Korban Saksikan Ditonton Dideleng Dipersani Didek Daging Jadi Tinggal Colong Pelayu Tempat Penyembelian Yongewang 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 Ngu Karena Nabi Aja Kalau Berkorban Juga Diurus Sendiri Kemudian Pasrah Pun Penting Daji 5 Kilo Mulih Kita Tenaganya Kita Pakai Kemudian Dan Aku Melihat Sendiri Belum Menginjakkan Kakinya Di Panggal Leher Daripada Kamping Itu Jadi Petusnya Tidak Diadap Ke arah Peblan Kemudian Sikilnya Tidak Lagi Ini Ini Mujur Mujur Rono Dan Lagi Duhur Salah Kuping Tidak Tarani Kenapa Karena Kamping Itu Saat itu Kamping Gede Karena Tidak Ngeroncal Yang penting Terselenggara Secara Fikih Cara Menyembelihnya Adalah Sesuai Dengan Pertunjuk Nabi Menyembelih Sendiri Otomatis Anggut Rodi Tidak 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 Di Lagi Sebelah Nah Kemudian Anas mengatakan Wasamma Wakabar Kemudian Beliau Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ini Bismillah Bismillah Allahu Akbar Bismillah Bismillah Allah Akbar Cukup Bismillah Allah Akbar Allah Akbar Lepak Cepatnya Latingnya Lantuk Ini Dasar hukum Nabi Benar-benar Melaksanakan Ibadah korban Dan Nabi pun Sebagai seorang Panutan kita Memberi contoh Orang Mau sekedar Kita ngejol Ke Werdus Werdus Mau Disembelah Dengan Tangannya Sendiri Sebagai Suatu Wujud Pengabdian Yang setulus Makanya Kebiasaan Titip Itu Ya Ya Oleh Oleh Wai Kalau Mampu Ya Saksikanlah Korbanmu Dan Uruslah Korbanmu Sampai Sampai Selesai Gitu Wah Lain ini Kulau Neku Bingung Kulau Setulus Yang Melebu Hal Boleh Kulau Neku Wahab Korban Ini Setu Nah Kulau Kita B Boleh Boleh Saja Cuma Ada Keutamaan Bagi Yang Mampu Abdul Itu Kalau Memang Kita Mampu Ya Kita Usahakan Kalau Kita Tidak Mampu Ya Tidak Apa-apa Jangan Orang Ada Kelebihan Ada Keutamaan Bila Ia Mengerjakan Sesuatu Dia malah Meninggalkan Contoh Solat Malam Itu Yang Bagus Sebelum Tidur Atau Setelah Tidur Namanya Kita Berusaha Tidur Usahakan Bangun Sebelum Subuh Meskipun Boleh Setelah Solat Isya Kita Solat Malam Witer Pun Boleh Bahkan Banjama Magrim Isya Ladan Boleh Langsung Kita Yang Mulai Tapi Abdel Nya Adalah Ketika Orang Orang Pada Tidur Allah Itu Membangunkan Istana Yang Tinggi Yang Istana Itu Kalau Dilihat Dari Luar Kelihatan Isinya Ngesore Taman Taman Dan Sungai Sungai Ada Orang Batu Itu Kanjeng Nabi Jawab Nabi Kanggune Wong Seng Seneng Kiam Mulail Saat Orang Orang Tidur Saat Ngorok Ngorok Penak Penak Turuk Jangan Justu Malah Wungu Solat Malam Turuk Angler Saorong Subur Pas Sabar Subur Jelas Nebar Subur Kan Rapatut Turuk Rapatut Turuk Jadi Kemudian Kan Otomatik Baunya Sebelum Subur Jika Orang Kada Nikmat Nikmat Kita Bangun Itu Janjinya Awap Berikan Satu Tempat Yang Tinggi Di Dalam Surga Kedua Untuk Siapa Rasulullah Kata Si Batu Tadi Ini Disediakan Bagi Orang 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 Yang Suka Menai Pangangan Jadi Orang Wong Senang Nih Mangan Neng Senang Nih Senang Senang Nih Senang Nih 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 Pangan Memberi Makan Orang Orang Yang Membutuhkan Makan Yang Yang ketiga Diberikan Kepada Orang Orang Yang Suka Berkuasa Yang Tentu Adalah Bosa Sunah Nih Majib Gelem Ragelem Gudu Bosa Wong Senang Bosa Kemudian Ketika Diberikan Kepada Orang Orang Yang Lutfil Kalah Yang Berbicara Dengan Baik Kemudian Juga Berbicara Yang Benar Bicara Ngomong Benar Ini Empat Orang Dijandikan Di Tempat Yang Tinggi Nah Isha Saket Seng Utomo Solat Malam Di Saat Orang Di Sama Dan Ibadah Korban Kalau Kita Mampu Menyaksikan Saksikan Wah Kalau Ketih Semap Ayo Wes Doro Wes Doro Wes Oreso Dikandani Tapi Wes Tidik Nopo Nopo Sih Nopo Sih Nopo Sih Semong Nah Kemudian Bapak Yang Berbahagia Apa Keutamaan Daripada Al-Uhtiyah Itu Memang Nek Dikulai Hadis Tentang Uhtiyah Keutamaan Keutamanya Emang Gak Ada Hadis Yang Sohih Adanya Hadis Yang Doib Tapi Jumlahnya Banyak Hasan Ligayrihi Atau Hadisnya Sampai Hasan Seng Sohih Banget Guntan Nengan Hadis Itu Saling Menguatkan Maka Boleh Jadikan Sebagai Harapan Keutamaan Menyembele Menyembeleh Hewan Hewan Korban Jadi Amal Yang Terbaik Di Tanggal 10 Zulhijah Itu Adalah Ber Korban Ini Kemudian Wah Wah Inna Hulayati Yaw Mal Kiyamati Bikurun Ya Sebenarnya Hewan Yang Kita Korbankan Itu Akan Sampai Kepada Allah Pahalanya Itu Dihitung Sampai Dari Yaitu Sungu Sungu Atau Tanduk Tanduk Sungu Kebun Ditompok Alat Bekam Tapi Itu Dihitung Pahalanya Mulai Daripada Yaitu Tanduk Tanduk Kemudian Wa Adla Fihah Dan Kukuk Kunya Rencek Singkir Ngkir Ngecopot Nanggu Banyak Panas Itu Itu Juga Diberikan Pahala Jadi Tidak Tidak Ada Yang Sia-sia Wa Asyariha Dan Bulu-bulunya Kalau Wudus Putih Itu Wulunya Kwandel Itu Juga Onog Ganjaran Wa Inna Dama Layako A'min Allah Azza Wajalla Bimakanin Qobla Ayyako Anal Ardi Seperti Bupiah Nafsan Dan Sungguhnya Darah Pahalanya Darah Jadi Korban Jadi Orang Munggul Seng Metu Sokawak Metu Juta Darah Yang Ngalir Itu Tidak Pahalanya Bahkan Sebagai Satu Simbol Darah Itu Ketika Ngalir Belum Jatuh Ketanah Itu Pahalanya Ridhonya Allah Itu Telah Diberikan Sebelum Tanah Apa Jatuh Kedalam Tanah Jadi Kalian Kedalam Bismillah Allah Persek Darah Mili Itu Darah Rung Keblok Tekan Wadah Tekan Tanah Itu Ridha Allah Sudah Sampai Jadi Allah Sudah Sampaikan Atau Sudah Terima Pahalanya Allah Sudah Meneritui Daripada Amalan Si Amba Lebih Cepat Penomponi Allah Timbang Rampung Amal Diri Teratih Itu Kalau Kita Datang Kepada Allah Itu Berjalan Kalau Datang Berlari Kalau Kita Datang Kepada Allah Itu Berlari Allah Itu Lebih Cepat Lebih Dekat Daripada Leher Daripada Murat Jadi Allah Itu Lebih Disebut Dengan Namanya Syakur Lebih Cepat Nompoh Syukur Diri Timbang Tumbuhnya Rasa Syukur Kita Ada Ini Lagi Mulai Syukur Tapi Ketika Kita Bersyukur Allah Cepat Sekali Menerimanya Ini Kemurahan Allah Makanya Kata Allah Fati Kata Rasulullah Fati Bubiya Nafsat Maka Bersihkanlah Jiwamu Dengan Korban Itu Yang korban Itu Ngilang Sifat Sifat Singawot Sifat Sifat Medit Medit Pelit Belangki Kelet Owel Apa Menerimanya Emang Cinta Harta Seraka Rakus Itu Dihilangi Dengan korban Bersihkanlah Hatimu Dari Sifat Sifat Yang Yang Tidak Baik Itu Ini Dan Tumbuhkanlah Daripadamu Sifat Sifat Yang Munti Apa Itu Derma Dermawang Makanya Ketika Orang Itu Hilang Sifat Bagilnya Muncullah Sifat Lomone Berarti Jiwanera Resih Ini Keutamaan Yang Pertama Kemudian Di sini Ada dalam Ibn Majah Dan Imam Turmuzi Kemudian Hadis Anto'if Tapi Ada Rewat Yang Lain Yang Menguatkan Sehingga Menjadi Hasan Berikutnya Nabi Daud Daud Mengatakan Sahabat Sahabat Nabi Berkata Ya Rasulullah Duhkan Nabi Maha Dikil Allah Korban Ngu Jani Karab Berbentuk Nabi Olah Nabi Sunnatu Abikum Ibrahim Korban Itu Tradisi Atau Sunnah Bapak 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 Kalian Ibrahim Alegis Salam Sahabat Bertanya Apa Kita Berulih Dari korban Itu Kalau Kita Korban Itu Untuk Nopo Bapak Bapak Nabi Bukul Sa'radin Hasanah Engkau Akan Dapatkan Kebaikan Dari Setiap Rambut Jadi Saban Saban Wulu Siji Itu Untuk Pahala Bapak 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 Dikatakan Setiap bulu halus Daripada binatang itu pun Juga ada pahalanya Jadi Sokob binatang korban tadi itu Ono ganja Ganjaran Tanpa ganjaran Kalau seneng korban Sebab korban itu pahalanya Sangat besar Ada pertanyaan Terima kasih